Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi, pagi, pagi luar biasa Alhamdulillah alamin kita pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan Sehingga kita bisa belajar seperti biasa di kelas 91 Nah sebelum kita mulai belajar, coba kita berdoa dulu yang akan dipimpin teman kalian Coba siapa yang biasa mimpin doa, ya silahkan mimpin doanya Untuk pelajaran muridnya kita berdoa dulu Alhamdulillah 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 Selamat pagi Selamat pagi Amin 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 kalian lihat, kalian baca, kalian cormati apa yang tampil depan semuanya itu konser musik terima kasih masa yang akan datang kewajiban menang mendatang kembali semuanya 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 itu tidak berbunyi dibaca kalian lihat videonya apa harmoni dalam keberagaman sosial budaya nah ada apa itu ada saten itu apa itu alat musik itu nah ini harmoni dalam keberagaman ekonomi di ekonomi ada apa itu ada apa itu padahal berkecukupan maupun yang kurang maklum namun kehargaan masyarakat yang berbeda ini pula harus dapatkan kegiatan tempat tinggal pendidikan dan kesehatan merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat maka mereka mengalami penurunan daya dari barang-barang kebutuhan hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara ayat perlu pada upaya membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan kehidupannya yang lebih baik hal ini terlalu dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya sehingga akan tercipta harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat tiga itu harmoni dalam keberagaman masyarakat mengatualisasikan diri dalam kehidupan sosial budaya ekonomi maupun pertahanan dan keamanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan kepederaan seperti halnya kaum lagi jangan-jangan kehilangan diri dan keberagaman sebagai perempuan kesejahteraan atau perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender secara harfiah gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki kalian lihat itu profesi seorang kalau dulu misalnya masa itu wanita saja tapi sekarang ada sep nah kalau dulu moa itu hanya perempuan yang mereselias pengantin tapi sekarang sudah ada yang laki-laki benar nah itu gender ya artinya kesetaraan antara laki-laki dan orang nah setelah melihat video ini tadi PPT ini tadi kalian sudah pabrikan LKTD kalian menjawab di LKTD tersebut nah LKTD lembar kredia perserta didik sudah pak bagikan ya tinggal kalian kerjakan kelompok 1 nah kelompok 1 buat nama kelompok ketua kelompok anggota ada 4 ya nah kalian cemati gambar sudah di LKTD nya sudah ada ya ya tunjukkan LKTD nya sudah pak bagikan apa yang harus kalian kerjakan identifikasilah keadaan sosial budaya yang terdapat di lingkungan tempat tinggal kalian dengan melengkapi tabel berikut ini nah ya keadaan sosialnya apa mata pencarian di wilayah kita di wilayah anda apa saja mata pencarian kalian sebutkan disitu ya itu bagi kelompok 1 terus jabatan kedudukan apa jabatan yang ada di sekitar kalian oh pak ada kepala desa pak oh ada misalnya kau pak ada pak banyak ya nah kalian sebutkan ya itu kelompok 1 terus ada kelompok 2 nah kelompok 2 mengenai apa ini masalah ekono ekonomi nah ekonomi disini ada pertanyaan identifikasilah ekonomi ya masalah ekonomi apa yang harus kalian nah itu ada gambar apa ada pasar ada bank ada produksi pertanian ada peternakan itu ayam kan ada pengrajin nah terus tugas kalian bentuk kegiatannya terus deskripsikan misalnya pasar tradisional apa eh pasar tradisional itu nah kalian buka di buku buka di google kalian sebutkan nanti sumbernya dari mana ya paham itu kelompok 2 sekarang ada kelompok 3 nah ini bagian 3 ini masalah gender apa yang terlihat di gambar itu di LKP itu ada seorang guru gambarnya ya ada kepala desa apa lagi ada bidan nah lihat identifikasilah profesi di lingkungan di lingkunganmu dan uraikan bagaimana tugas dan peran dari pekerjaan tersebut misalnya nama Ahmad Tekri jenis kelamin laki-laki profesi kepala desa misalnya tugasnya apa kepala desa ada misalnya Anissa Ramadhani bidan jenis kelamin perempuan profesi bidan jelaskan apa tugasnya oke paham paham nah sekarang diskusikan kalian cari di google cari di buku cari di jurnar nah sekarang silahkan mau lihat sekarang kerjakan dulu LKPD nya paham ya oke semuanya kerja oke silahkan iya apa kira-kira apa itu mata pencarian apa di sekitar kalian mata pencariannya apa saja petani apa lagi pedagang bener ada tajudin apa lagi tajudin petani pedagang guru ada di tempat kalian ada oke lanjutkan ya terus ada ada istiadat apa saja ya ini kompak berapa ini ini masalah apa ekonomi oke tahu pasar tradisional tahu yang mana seperti apa pasar tradisional seperti apa seperti yang di tempat kita nah kalangan hari ini apa hari Jumat kalangan nah itu pasar tadi nasional kalau pasar modern yang mana pasar modern ya pernah ke mal pernah ke shopping misalnya ke kaya agung icon nah itu pasar modern ya lanjut ini kelompok berapa ini kelompok 6 bahas mengenai apa profesi oh profesi apa saja anisa profesi di sekitarmu anisa ada guru ada bidan kalau sekolah kalau sekolah kalau sekolah kalau sekolah kalau sekolah guru 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 ya oke oke ya nah itu yang kelompok bagian satu ya pembahasan satu mata pencarian jabatan kedudukan suku organisasi adat istiadat ada istiadat itu ada istiadat yang ada di sekitar kita apa ya kalian cari apa ya kira-kira adat istiadat di daerah kita nah ya yuk sudah kalian cari jawabannya di google ya tidak apa-apa nak banyak-banyak nak jawabannya nak cari di internet bisa kalian buat di di tanpa di tanpa kalau kalian yang buat di kanva itu misalnya buat di HP nanti dikirim dari apa ya ya kalau sudah ya boleh kalian kirim ya 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 kalau bisnis berikan lebih tautan kena ya Aduh oke kalau sudah bagi yang sudah kalian kirim di grup eh bukan di grup duit apa ya paham kelompok berapa yang sudah yang sudah buat sudah belum tugasnya sudah sudah Anissa sudah sudah ya kelompok berapa dulu yang mau maju mau mempresentasikan hasil kalian kelompok Anissa eh berapa kelompok berapa selagang kelompok enam kelompok enam selamat menikmati oke oke Dan di nomor Bapak-Bapak terdia adalah Bapak-Anaman Jiriksa Dengan sebagai wajib-wajib prokosi sebagai Kepala Desa Kepala Desa melibatkan berbagai orang jauh Seperti mengelola administrasi desa Menguatinya sebuah pembangunan mempromosikan Kepala Desa masyarakat dan menjaduk persegihteraan penjubung desa Di nomor urut ketiga ada Ibu Yurie Negasari Dan di nomor urut keempat Ibu Normandia S.B.D. Jenis kelamin, perempuan, profesi setelah itu Seperti pahlawan pemilikan, perempuan, meruas Dan merda dalam memanjakan ilmu pengetahuan Nomor urut kelima adalah Bapak Arti Wasilah Dan Raks, jenis kelamin laki-laki, profesi Sebagai administrasi Seperti dalam administrasi melibatkan kebawalan Pertama sehari-hari Menangkapkan informasi dan memastikan kewawancara Dan di nomor urut terakhir ada Ibu Nimas Amira Kapira Jenis kelamin, perempuan, profesi setelah itu Menangkap artis atau MWA Memang memainkan informasi Dalam dunia kejantikan dan special Oke, gimana? Cukup? Oke, silahkan Ada yang tanya-jawab? Ya, dari kompor berapa? Pendidikan apa yang akan ditempuh agar menjadi bidan Oke Kalau mau polisi jadi apa ya? Apa pendidikannya ya? Oke Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Untuk menjadi seorang bidan Saya cukup mengenai pendidikan hanya seorang pendidikan Hanya seorang pendidikan Selama pendidikan Selama pendidikan Selama pendidikan Kalau yang harus mengambilkan kejenjang pendidikan Profesi bidan Hingga lulus dan mendapat jual bidan Oke, good Jawabannya bagus Ada lagi yang mau bertanya? Ya, coba dari kelompok berapa ini? Sempurimak Ya Oke 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 Sempurimak Berangkat desa adalah unsur staff yang membantu kepala desa Dalam menyukur kebijakan dan koordinasi Tentang berugas sebagai unsur mendukung Berugas kepala desa adalah melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana beri kesimpulan sudah jadi macam-macam profesi disini tadi banyak, ada berapa? ada tujuh profesi yang kami dapatkan, kalian simpulkan apa saya sebutkan iya, sebutkan oke, good waalaikumsalam ambil, nanti dikumpul nanti dikumpul oke, silahkan duduk kembali ke tempat masing-masing sekarang kalian yang sudah maju tadi kalian simpulkan dulu apa yang kalian dapatkan dari kompok berapa tadi, yang pertama kompok 5 coba apa kesimpulan yang kalian dapatkan iya, kalian bacakan hasil dari kalian misalnya ya, mana kompok 5? ya, silahkan silahkan oke, siapa yang bisa menyimpulkan? kelompok Anissa cimpulkan dulu hasilnya hasilnya kalian ya silahkan ayo oke, kalau kelompok lain coba ini, kelompok ini tadi ya, apa yang kalian dapatkan apa yang kalian cari pak, kami sudah mencari pengertian apa pasar tradisional nah, itu kesimpulan ayo silahkan anak oke, coba ulangi kot-kuat ulangi kot-kuat yang lain dengarkan kesimpulannya apa? kot-kuat ayo oke, good ada lagi yang mau menyimpulkan ada lagi yang mau menyimpulkan kita apresiasi dulu kelompok yang sudah maju tepuk tangan nah, oke good nah, sekarang pak tanya tadi kita sudah di awal tadi pak jelaskan sedikit mengenai harmoni apa itu harmoni? ada yang tahu harmoni apa? harmoni tadi apa? harmoni ayo ingat tak? apa harmoni tadi? ke apa? keserasian keserasian apa lagi selain keserasian? keserasian baik di bidang sosial budaya ekonomi maupun gender 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 tadi apa gender tadi? gender genis kalah? min ada laki-laki dan ada perempuan oke nah sekarang apakah kalian senang tak belajar hari ini? senang kenapa senangnya? karena paknya atau karena kita pakai selain misalnya berdiskusi senang dengan apanya? senang dengan apanya? senang dengan diskusinya? oh, dengan diskusinya? dengan medianya ya? iya oke good nah, minggu depan kita akan belajar lagi kita melanjutkan materi yang sekarang kalau sekarang ini makna harmonisasi besok minggu depan kita mengenai prinsip harmonisasi oke nah, sebelum kita tutup kalian berdoa dulu silahkan tim-tim doa ya, silahkan benarik ya, silahkan oni bisa ini jadi bye n yang sekali itu di Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!